Polres Cimahi beserta unsur pemerintahan Bandung Barat, Cimahi, KPU, dan Panwaslu, Bandung Barat mendeklarasikan keselamatan pilkada damai. Polres Cimahi pun menghimbau agar menghindari konvoy motor saat kampanye dihindari karena bisa menyebabkan kecelakaan bagi kendaraan lain. Polres Cimahi beserta unsur pemerintahan Kota Cimahi dan Bandung Barat, KPU, Panwaslu, Kota Cimahi, dan Pewakilan Tim Sukses Paslon Bupati Bandung Barat mendeklarasikan keselamatan pilkada damai 2018. Dalam deklarasi ini, para pemangku kepentingan menyepakati perlunya pilkada damai dengan menandatangani naskah deklarasi damai. Ketua KPU Bandung Barat, Iing Nurtin, menilai hal ini sangat baik dilakukan. Selain itu, kegiatan yang bertepatan dengan operasi lodaya keselamatan ini menjadi momentum baik untuk mengingatkan agar tidak ada kampanye dengan konvoy motor karena bisa membahayakan pengendara lain. Ini adalah inisiatif yang memang harus kita dukung secara bersama-sama dalam rangka ya tidak hanya sekedar kemudian dikaitkan dengan operasi lodaya tapi secara keseluruhan ini adalah dalam rangka membangun demokrasi seperti kemudian ini. Sehingga dengan demikian, kami juga memohon kepada masyarakat terutama para pasangan calon dan tim kampanyenya untuk melakukan kampanye sesuai dengan aturan-aturan yang ada Sementara itu, Kapolresi Mahi berharap Pilkada Damai di wilayah hukum Polresi Mahi umumnya wilayah hukum Polda, Jakar bisa terwujud. Untuk mensuksesannya kita harus melibatkan beberapa negara Dari pihak kualitas sendiri, teknik, penyelenggara Pilkada itu sendiri baik dari Parwas maupun dari KPU kemudian dari pemerintah daerah itu sendiri Nah pada saat nanti Pilkada ini yang kata investasi demokrasi berarti kan penuh sukacita dari masyarakat sehingga mobilisasi masyarakat ini akan kemungkinan mengalami peningkatan sehingga diperlukan satu deklarasi Kami berpikir di pihak parisai untuk deklarasi mensukseskan dikada sekaligus menjalani keamanan keselamatan di kata yang terkait dengan meningkatnya mobilisasi daripada masyarakat Diharapkan dengan deklarasi seperti ini Pesta Demokrasi Tahun ini bisa berjalan baik serta tidak terjadi pelanggaran hukum Agi Muhammad Kipari, Bandung TV